Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara memecah warna Untuk keperluan film sablon Dan pada contoh kali ini saya menggunakan logo kota saya, kota Samarinda Nanti akan kita pecah menjadi 5 bagian Seperti ini hitam sendiri, kuning, hijau, merah, putih Sesuai dengan warna yang ada di logo ini Kalau di logo yang Anda mau pecah nanti banyak warnanya Berarti nanti bukan hanya 5 seperti ini Bisa lebih dari 5, 6, 7, dan seterusnya Bahkan bisa kurang dari 5 ini kalau ada logo-logo yang simple ya Untuk di sablon Oke, sebelum kita mulai Bagaimana cara memecah warnanya Bagi Anda yang belum subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Silahkan berlangganan untuk update tutorial-tutorial saya selanjutnya Baik, kita mulai saja bagaimana cara memecah warnanya Saya punya contoh seperti ini Ini adalah batasan Kanan-kiri atas bawahnya Nanti semua modelnya Semua filmnya akan ada tanda seperti ini Nah ini misalnya yang merah, ini yang kuning, ini yang hijau, ini yang hitam, dan ini yang putih Oke, saya copy dari sini saja Saya ctrl C, saya buka dokumen baru Saya pilih A4 Portrait, oke Saya paste Oke, seperti ini Nah, seperti ini Ini file logonya pektor sudah ya Pektor itu sudah bisa diganti-ganti warnanya Oke, seperti ini Langkah pertama kita buat dulu Batasan kanan-kiri atas bawahnya Tanda seperti ini Cara membuatnya simple Kita buat kotak dulu Kita buat kotak dulu sebagai penanda rata kanan-kiri atas bawahnya Seperti ini Dengan menggunakan rectangle Oke Buat tanda plusnya saya menggunakan prehand saja Kecil saja seperti ini Oke Saya tebalkan Saya tebalkan misalkan 4 saja 4 gitu ya Terus saya duplikat Ini saya balik jadi 90 derajat gitu ya Saya block semua Baru tekan C dan E pada keyboard Biar rata tengah Vertikal dan horizontal Seperti ini Kalau terlalu besar kita kecilkan sedikit Oke Jangan lupa di group Ini kita pastikan dulu Garisnya ini Kalau misalkan dibesarkan dan dikecilkan dia menyesuaikan Besarnya Kita ubah di sini Klik ini Klik ini Outline pen Sudah kita pilih tadi 4 Warnanya hitam Jangan lupa dicintang ini Scale with object Oke Seperti ini Nah tinggal kita posisikan Sini Nah gitu ya Klik di Gesernya di tengahnya ya Biar dia nempel di sudutnya Gini Baru klik kanan Untuk meng-copy nya Klikkan sedikit Zoom Ini saya copy juga Saya block semua seperti ini Oh gak usah Satu-satu aja Gini Oh menop Ini Ini Di sini Klik kanan Keser ke sini Klik kanan Ini Kita group saja Yang ini Logonya Group Kotak hitamnya diapain Delete aja Fungsi dari kotak hitam ini Untuk memudahkan kita Menempelkan Object ini Nah Jadi ini saya hapus aja Nah Seperti ini Nah berikutnya Kita akan copy Halamannya Atau pack nya Menjadi Sesuai dengan warna yang ada di sini Misalkan saya buat Saya tambah 6 lagi Saya tambah 5 lagi Jadi 6 sama ini Caranya Klik kanan Duplikat Pilihnya yang Ini Copy layer And Clear content Biar Isi dari layer Isi dari pack ini Ter-copy juga Ini after Oke Layar 2 sudah ada isinya juga Sama Klik kanan juga Duplikat Sama Oke 2 3 Klik kanan Duplikat Oke lagi 4 Klik kanan Duplikat lagi Oke lagi Ada 5 Ada 5 Satu lagi Klik kanan Duplikat lagi Oke Kenapa saya buat 6 Yang pack 1 ini kita Untuk master nya Yang ini baru kita rubah-rubah Oke Sekarang mau warna Apa ini Mau warna apa Yang mau kita Mau kita Buat Misalkan Saya ambil contoh Yang ini tadi Hitam ya Hitam dulu ya Hitam kita buat Hitam Sini Caranya begini Pilih menu edit Masuk ke Find and Refresh Refresh object Seperti ini Ini masih tercentang Ini tercentang Baru di Next gitu ya Nah Ini Kita diminta untuk Mencari warna yang Mau dihilangkan Atau dirubah menjadi Warna putih Misalkan Saya ambil Warna kuning Dirubah menjadi Warna apa Warna putih Finish Replace all Oke Ini di close Kuningnya udah gak ada Seperti itu Berikutnya mungkin Merah Merah Oke merah Edit Sama Find and Replace Langkahnya sama Next Cari Merah Misalkan Kita hilangkan Kalau yang ini Untuk menghilangkan Isi warna Kalau yang ini Untuk menghilangkan Kalau misalkan Ada garis Kita buat garis disini Ini outline Ini garis Ini putih Oke Finish Replace all Nah Seperti itu Oke Close Tinggal warna Yang ini Hijau Edit Find Replace Object Next Ambil Hijau Dirubah menjadi Putih Finish Replace all Nah Seperti ini Kita udah Mempunyai Sebuah Gambar Hitamnya saja Yang kita tampilkan Terus Packnya kita ganti Warna Namanya menjadi Hitam Oke Nah Berikutnya Kuning Kita akan Menampilkan Kuning saja Warna lainnya Kita Jadikan putih Edit Paint Replace Replace Object Centang yang ini Tetap Next Ini Kita ambil Warna yang mau Kita hilangkan Hitam Maksudnya bukan Dihilangkan Dirubah menjadi Warna putih Nah ini Ini yang Perubahannya disini Putih Finish Replace Oke Ini udah Hilang hitamnya Oke Nah berikutnya Warna yang lain Hijau dan Merah Kita putihkan Edit Paint and Replace Next Berikutnya Kita ambil Merah Jadi warna putih Finish Replace All Oke Oke Close Berikutnya Yang hijau lagi Edit Find and Replace Replace Object Next Ambil Hijaunya Ganti warna Putih Finish Close All Oke Seperti ini Kuning udah dapat Ganti namanya Menjadi Kuning Oke Berikutnya Kita ambil Hijaunya Yang lainnya Kita putihkan Edit Paint and Replace Replace Object Next Warna yang mau Hilangkan apa Hitam dulu Jadi warna Putih Finish Replace Oke Close Oke hitamnya sudah hilang Atau berubah jadi warna putih Berikutnya warna yang lain Kuning Dan merah Edit Replace Object Next Langkahnya sama Cari warna Cari warna kuningnya Kita jadikan warna putih Finish Oke Merahnya lagi Edit Paint and Replace Replace object Next Ambil warna Merah Jadikan warna putih Finish Oke 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 Hijau sudah dapat Packnya kita ganti namanya menjadi Hijau Berikutnya Merah Merah ini Angkanya sama Edit Paint and Replace Replace object Di next Cari warna yang mau dijadikan putih Putih Hitam dulu Putih Finish Replace all Oke Berikutnya lagi Edit Paint and Replace Replace object Cari warna yang mau dijadikan putih Kuning Finish Oke Berikutnya Hijau Kita jadikan putih Edit Penalian Replace Next Oke Hijau Putih Finish Oke Merah sudah dapat Tinggal Yang putih Nah yang putih ini Kita Rubah saja Langsung menjadi hitam Karena Pembuatan film Sablon itu kan Warnanya hitam Oke Kita hilangkan dulu Warna-warna yang lainnya Edit Paint and Replace Next Temukan warna yang mau dihilangkan Misalkan Saya ambil hitam dulu Apa pak Hitam dulu Putih Finish Replace Oke Oke Angkanya sama Edit Find and Replace Next Temukan warnanya Kuning Putih Finish Replace all Oke Kita rubah dulu Warna putihnya tadi Warna putihnya tadi Kita rubah dulu Yang disini ya Kita ambil ya Edit Find and Replace Next Temukan warnanya Disini Putih Jadikan warna hitam Gak perlu dirubah Finish Oke 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 Baru yang lainnya Kita jadikan warna Putih Edit Find and Replace Next Temukan warna yang mau dirubah Hijau Jadikan putih Finish Oke Oke Merahnya lagi Edit Find and Replace Temukan warna Merah Ganti warna Putih Finish Oke Oke Ini warna Putih Ganti dulu nama file-nya Nama halamannya Putih Kita di disini Merah Oke Nah Ini Yang ini yang merah Kita ganti hitam Yang hijau ini kita ganti hitam Yang kuning kita ganti hitam Yang hitam ini sudah Biar aja hitam Kuning dulu Edit Find and Replace Next Temukan warnanya Kuning Yang ini tidak perlu dirubah Karena mau kita rubah menjadi warna hitam Finish Replace Oke Oke Ini yang kuning Hijau lagi sama Edit Point and Replace Next Temukan warna Hitam Finish Oke Merah Edit Point and Replace Replace object Next Temukan warna Merah Hitam Finish Replace all Nah kita sudah mempunyai bagian-bagian dari warna-warna yang siap dibuat film untuk sablon Hitam Ini Kuning Ini Kejau Ini Merah Ini Dan putih Ini Nanti Setelah disatukan Setelah disablon Jadinya Seperti ini Oke Mudah bukan Cara memecah warna Dengan menggunakan Corel Nah Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan Jangan lupa di share Ke teman-teman yang membutuhkan Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan Bagi Anda yang belum berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial-totorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda